Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak yang bilang gue ini mirip artis Jepang Namanya Doremon Biasanya tuh orang bangga dibilang mirip artis Tapi gue enggak Karena apa? Gue dibilang mirip narji Narji, bayangin narji ya Ini dimana miripnya gitu Narji enggak kumisan, gue kumisan Ini kumis gue aneh nih Tumbuh pinggirnya doang Tengahnya kosong Giliran pinggirnya gue cukur, tengahnya nongol Aneh banget gitu Ini gue sampe curhat sama mama gue gitu kan Mak, emang bener mak Kata teman Harry, Harry mirip narji Loh, kata teman mama juga Mama dibilang mirip mamanya narji Wah Jadi artis itu enak ya Dia kalau makan tuh Makannya tuh paha ayam Telur ayam Kalau mas ini makannya bulu ayam nih Gak aduin kemoceng Jadi kalau ngomong ambul Dan gue ngebayangin kalau seandain gue tuh jadi artis terkenal Mungkin kalau yang lain Pulang syuting, capek, tidur seharian enak Gue gak bisa Karena gue punya anak Pulang syuting, capek, lagi tidur, istri bangunin Bangun lu Bangun, lu anak nangis gantiin popok Aduh, ngantuk gantiin popok Yang gue pakein popok istri gue Anak gue, ya salah lu, salah Dan artis itu Jangan ribet ya Artis itu gak boleh ribet Lu tau Fatin Delon Judika Itu kenapa dia menang lomba kontes nyanyi yang via SMS Karena selain suaranya bagus Ini namanya gampang diketik Fatin, F-A-T-I-N, kirim sampe Delon, D-E-E-L-O-N, kirim sampe Bayangin kalau ada orang suaranya bagus Merdu Tapi namanya taktung-traktung Tak-taktung-dang-dung Nggak bakal menang gue yakin gitu kan Dia abis nyanyi, abis nyanyi kan Dikomentarin sama si Anong Ya, praktung-tung Sebenernya suara kamu bagus Tapi tadi kamu nyanyi micnya terbalik Sehingga ada informasi ya Dulu gue pernah memintangi sebuah sinetron Judulnya Bawang Merah, Bawang Putih Gue berperang sebagai ketumbar Kosmat malam gue, Harry Seru banget hari ini Asik banget ya Gue suka energi lo hari ini Itu aja, keren, Harry Thank you Makasih IAR Mental juara udah ada lo Makasih, om Kompor, guys